kebayang nggak sih kalau misalkan kita punya hobi nih misalnya hobi olahraga atau mungkin Urbanizen yang hobinya komentar-komentarin postingan nih ya mungkin bisa belajar banyak nih dari gestor kita kali ini nah kita kedatangan seorang sportcaster yang mungkin udah sering banget nih Urbanizen denger suaranya atau enggak penampilannya langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol sama Jerry Arvino thanks for inviting ya bahwa kehormatan yang ada di sini ya pastinya tugas negara ya tugas negara panggilan negara kalau TVRI manggu panggilan negara nah pasti juga Urbanizen ini udah biasa ya denger yang namanya boom-boom beng-beng ya kalau sekarang-sekarang ini kalau di basket ya kalau misalkan di bola ya Nah buat kita bisa lebih kenal lagi sama Jerry mungkin kalau Urbanizen pengen tahu lebih banyak lagi soal Jerry langsung aja kita cek video yang satu ini kerjaannya cuap-cuap doang tapi dapet cuan enak banget ya gestor kita yang satu ini yes kita bakal ngobrol bareng sama sportcaster Jerry Arvino tapi gimana ya perjalanan karir dia sebelum menjadi kayak sekarang ini nih semuanya bakal kita kulik di urban talks ya ngomong-ngomong soal karir lo nih Jer ini sportcaster sekarang udah ah biasa deh pokoknya dilihat dimana-mana nih kalau bisa kita lihat tayangan olahraga gitu ya pasti udah nggak asing lagi ya sama Jerry ya nah ini tapi lu waktu awalin karir lo nih boleh dong diceritain ke kita oke awal karir ya jadi sebenernya gue tuh bersyukur banget gue seneng banget karena sebenernya yang gue lakukan sekarang ini adalah childhood dream itu mimpi masa kecil gue jadi gue dari dari kelas 3 lah umur 9 tuh kelas 3 ya 3 SD 3 SD gue pengen banget jadi sportcaster karena gue udah suka olahraga tapi awalnya basket dulu basket abis itu gue suka bola dan gue main juga dua olahraga ini baru yang lain-lain olahraga lainnya nyusul gitu ya tapi dari dulu gue udah pengen banget karena konsumsi gue emang nonton dan kayak baca tabloid atau koran gitulah dari bola dan basket oke ngulik ya berarti ya dari yang ngulik banget emang suka banget gitu jadi suka dan langsung ngulik gitu dan pengen ya kan namanya anak kecil kan orang kan pengen jadi pemainnya atau apa gue tuh pengen ngomentarin ya maksudnya pengen bawain acaranya oh karena lu suka komentarin si pemain-pemain bola ini atau nggak apapun yang iya bahkan gue dulu iya dulu tuh kan koran-koran bola gitu itu tuh gue stabiloin gitu kayaknya masih ada deh ya di rumah gue nggak maksudnya umur sekecil itu lu udah mulai niat stabilo-stabiloin kayak gitu iya kalo stabiloin sih pas udah SMP kayaknya tapi awalnya tuh gue baru baca-baca-baca dulu kan belum sekarang sosmed kan dulu masih koran kan yang seminggu dua kali gitu koran tabloid majalah gitu gue koleksi terus makin gue gede gue suka stabiloin terus kadang gue kasih ke temen gue yang tim apa gitu misalnya lu misalnya Chelsea nah kalo ada tentang Chelsea gue stabiloin gue kasih lu yang Chelsea nah lu sukanya apa? gue Arsenal oh lu Arsenal ya jadi lu stabilo-stabiloin tuh semua tentang Arsenal iya seluk-beluknya gitu ya kayak ibaratnya fact-factnya dia gitu ya nah tapi gimana caranya lu supaya akhirnya kepikiran nih oh kayaknya gue harus nih jadi seorang sportcaster beneran nih oke jadi sebenernya gini kalo menurut gue sportcaster itu adalah pekerjaan yang lu tau kerjaannya tapi lu nggak tau gimana sampe situ gimana cara masuknya mungkin ada beberapa pekerjaan yang kayak gitu juga ya tapi kalo sekarang mungkin lebih terbuka karena sosmed kan lu gampang bisa ngeliat aja konten-konten kalo dulu tuh menurut gue wah dulu lama banget ya kalo dulu pas gue mulai itu mungkin sekitar beberapa belas tahun lalu tuh gue ngerasa gue nggak tau kemana gitu nah akhirnya tuh di jalan apa? iya karena kalo dokter lu kuliah ke dokteran lu kalo mau main iklan ya lu ikut casting gitu ada-ada beberapa pathway yang jelas lah nah kalo lu mau misalnya jadi PNS ya lu ikut CPNS kan gitu kan sportcaster gimana caranya? nah iya kan akhirnya lu bingung gitu ya akhirnya lu nemuin formulanya atau misalkan lu nemuin oh ini jalannya nih ternyata ke sini dulu itu gini oke nah gue tuh merasa kita tuh bisa berkembang atau mencapai tujuan gitu ya kalo tau kita tujuannya apa oke nah akhirnya gue kan gini masalah kalo dari mungkin Gen Z gitu ya urbanizer yang nonton atau mungkin yang masih muda gue nggak tau lagi gue masih ngikutin temen-temen kadang kita ambil pilihan SMA sama temen pilihan kuliah sama temen jadi bener-bener nggak punya yang firm lu mau jadi apa gitu ya jadi masih bingung gitu kan nah tapi kalo lu masih bingung gitu yang kayak gue laksakan dulu juga yang kalo lu bingung tuh paling solusinya adalah lu coba banyak hal lu coba banyak hal sehingga akhirnya lu tau yang lu mau itu apa iya bener jadi kan lu juga bisa tau nih oh ternyata gua maksimalnya di sini nggak maksimalnya di mana gitu ya karena kan seiring lu gede gitu kan lu pasti kayak eh liat pemain bola jadi pengen main bola nih liat misalnya anak band wah keren banget ya bandnya gitu kan dipuja orang atau banyak yang ngefans atau mungkin banyak duit kali kita pikir atau luar kota terus seneng dulu kan pas mikir yang belum tau capeknya gitu ya oh pengen deh ngeband gitu jadi ada banyak perubahan cita-cita yang geser terus nah sampe gua tuh nggak tau caranya tuh gimana untuk jadi sportcaster akhirnya gua pelan-pelan dulu tuh pas gua kuliah ke Bandung gua penyiar radio oh oke dari awalnya penyiar radio ya nah penyiar radio abis itu gua ngerjain halain juga gitu gua sempet macem-macem lah gua sempet syuting bareng lu juga waktu itu ya kan dadakan filmnya belum tayang sampe sekarang gitu kan itu dadakan ya berarti itu kita nyobain acting lah bisa dibilang gitu ya terus juga gua sempet modeling juga ada banyak hal yang gua lakukan sampe akhir MC juga gitu ya dan ternyata kalo sekarang nih gua mau flashback gitu ya gua baru sadar bahwa sebenernya semua hal yang gua lakukan menuju tujuan ini walaupun gua tuh belum tau gua pengen jadi sportcaster tapi caranya gua belum tau yaudah gua lakuin dulu hal lain itu ternyata menjadi bekal untuk gua sampe sini oke bekal apa aja yang lu dapetin di misalnya pas jadi penyiar radio terus udah gitu jadi MC dan lain sebagai itu kan pasti kan berkaitan ya sama professional sekarang apa aja nih yang paling core nya core nya adalah kemampuan untuk bridging kalo gua paling kerasa banget kemampuan untuk improve kemampuan untuk fleksibel dan adaptif sama semua hal gitu karena di radio itu kan lu mesti ngiklanin gelas misalnya ini minuman ini tapi abis ngomongin lagu gimana cara disambunginnya nah itu kan sekolah gua disitu gua belajar terus disitu sehingga ntar kedepannya sebenernya apapun topik yang dateng ke gua olahraga apapun makanya gua bisa selain bola gitu karena bridging-bridging nya gua udah ketemu oke tapi dari segi ibaratnya cuannya oke gak sih waktu lu awal-awal nyobain jadi penyar radio gitu belajar-belajar itu jelas tidak iya jelas tidak 10 ribu satu jam tapi apa yang bisa lu pelajari nih dari cuan yang gak seberapa itu pada akhirnya lu bisa dapet ilmu yang kayak tadi lu bilang gua udah belajar banyak gua tuh percaya banget ya kita tuh bisa berkembang karena referensi gitu ya yang bikin kita berkembang itu menurut gua mungkin 4 ya biasa gua jadi inilah gua lah patokan gua apa yang lu baca apa yang lu tonton lu pernah kemana aja sama lu ngobrol sama siapa aja oke karena kalo baca sama nonton tuh gak harus kayak lu baca buku atau lu nonton film itu sesimpel siapa yang lu follow di sosmed gitu kan jadi kan lu baca pasti captionnya lu baca kontennya atau lu nonton kontennya yang sebentar itu di tiktok atau di instagram atau di twitter gitu itu kan mempengaruhi referensi lu akhirnya jadi ngebentuk pola pikir akhirnya ngebentuk pola pikir terus juga kemana aja jadi wawasan lu lu luas lah gak cuma main di kota lu doang gitu kan atau di daerah lingkungan lu tapi lu tau oh hidup di tempat lain begini gitu ya di kota-kota lain di Indonesia kan banyak banget nih cakupannya TVRI keren banget ya waduh masuk tapi masuk sama satu lagi itu soal ngobrol sama siapa gue ngerasa lu tuh kalo kalo lu bergaul sama tukang parfum lu wangi betul lu bergaul sama tukang minyak lu bawa minyak gitu tapi lu tau cara berbisnis minyak kayak gitu lah intinya nah jadi referensi-referensi itu yang akhirnya menjadi apa ya menjadi bekal tadi yang lu bilang nah dari bekal-bekal yang lu dapet terus juga link-link yang lu dapet apa sih akhirnya yang ngebuka jalan lu nih jadi seorang sportcaster kayak sekarang oke yang ngebuka gitu karena gue coba banyak hal kan ini oh wait tadi pertanyaan lu belum gue jawab jadi soal networking itu penting banget gue percaya bahwa your network is your net worth oke net worth seber harga itu juga ya cuan-cuan-cuan bisa dapet dan paling gak pertemanan lah minimal gitu kalo kita bergaul banyak hal nah ini kaitannya sama pertanyaan yang tadi soal itu jadi dengan gue coba banyak hal dan referensi yang gue dapet jadi gue punya networking banyak yes nah networking ini bisa mengantarkan lu ke tujuan ketika orang-orang yang punya kesempatannya itu tau lu mau apa nah ini ada hubungannya personal branding nih oh bener gue setuju ketika orang yang lu kenal itu tau lu maunya apa jadinya akan dibantu lah ibaratnya gimana caranya formulanya supaya lu bisa mencapai tujuan yang sama pasti sama orang betul atau si simple inget aja maksud gue gini misalnya misalnya contoh ya ada temen lu gitu gue mau deh ngobrol di urban talks gitu eh apa gue pengen deh di interview orang gitu atau gimana gitu ya dia tau lu host atau gue pengen kerja di TV nah lu misal di TVRI ya kan gara-gara dia ngomong gitu ke lu lu akan kayak hmm kalo ada lowongan gue inget dia gitu loh jadi jadi top of mind orang betul exactly jadi personal branding menurut gue adalah membangun apa atau mengenalkan diri lu itu siapa ke dunia ini supaya dunia ini bisa menawarkan lu peluang dan kesempatan karena dunia ini butuh juga loh orang kaya lu gitu itu yang kadang gak nyampe nya gitu karena sebenernya lu jago banget misalnya olahraga sport gitu ya di tongkrongan lu udah paling pinter deh udah paling paham deh ya kan karena kebutuhan ada dong kebutuhan di industri ada dong tapi industri ini gak tau lu siapa oke gak tau lu tuh jago banget bisa itu makanya yang gue sering bilang kalo orang mau jadi sportcaster lu bikin portfolio aja sekarang konten gampang kok dengan lu bikin konten dari sosial media pastinya kan ibaratnya kita ngegali apa yang potensi diri kita dikembangin dan dikasih tau ke orang banyak nah sosmed lu kan ini CV hidup gitu kan yes jadi orang bisa liat sosmed lu kapan aja kalo lu gak lu kan bisa jadi ajang casting juga iya dengan personal branding yang terarah juga betul nah gimana nih selain tadi personal branding dan juga gimana caranya lu bisa nguatin diri lu ke orang-orang terdekat lu dulu deh paling gak apa aja yang lu kembangin nih dari segi skill deh oke selama berkata oke tadi gue bilang ya kalo dari radio gue belajar bahwa gimana caranya networking jadi kan gue bergaul sama apa sesama penyiar di industrinya gimana cara bergaulnya gimana itu susah karena gak semua orang tuh bisa ngerti lah cara bergaulnya dulu gue juga sempet gue di Bandungan ya gue sempet struggle juga maksud gue kayak wah oh gini ya kalo main tuh harus gini harus spend time banyak banget buat ketemu klien buat main sama mereka karena gue pikir ya gue pikir gue kerja aja gue main sama temen-temen gue sendiri gue main sama penyiar kalau itu kan tadi dari radio dan lain sebagainya nah untuk sportcaster lu gimana cara lu ngembangin skill lu ini oke itu sebenernya by time ya tapi kalo sebenernya kalo bola sama basket basically gue kan penonton dan pecinta dan pemain juga maksud gue gue main beneran gitu jadi cukup gampang buat gue adjust tinggal paling update informasinya aja sekarang lagi berkembang gimana paling yang perlu gue pelajari itu olahraga-olahraga lain yang akhirnya gue kembangin tapi maksud gue adalah basic skillnya itu dari radio dari yang lain-lain gue pernah bawain home shopping jadi ngomong terus gitu kan improve bridging dan ngejual angle ini itu nah itu perjalanan-perjalanan itu tuh MC juga yang membuat gue bisa di sportcaster cuma tinggal di switch aja jadi olahraga gitu oke jadi ibaratnya basicnya dari yang tadi sebelumnya tapi tinggal dikembangin dari pengalaman-pengalaman lo sebelumnya ibaratnya lo emang suka di olahraga terus juga lo kembangin terus sesuai dengan isu-isu terkini juga ya sekarang-sekarang ini apa gitu ya oke nah pastinya dalam lo ngejalanin kerjaan lo ini ada dong tantangan atau engga hal-hal yang mungkin ga lo expect gitu sebelumnya boleh ga diceritain ke urbanism? oke tantangan jelas ada banyak ini yang tidak disadari biasanya ya karena orang bikin enak banget ya doing a paid hobi gitu kayak hobi yang dibayar gitu kan jadi lo ga merasa kerja gitu nah tapi jangan lupa juga bahwa pekerjaan seperti gue itu ga ada tanggal merah oke oh bener ga ada weekend paham banget dong karena setiap hari masih kerja nah mungkin tantangan-tantangan yang ga diduga juga bisa datang hari ini loh Jer macet maksudnya gimana? 1 tadi mungkin macet abis ini juga kita bakal nantang lo nih karena kita punya segmen namanya Cudumen cukup 2 menit wow gimana tuh? karena jadi di Cudumen ini kita bakal nantang Jerry untuk ngomentarin video yang udah disiapin sama tim Kreatifnya Urban Talks nih oke jadi lo komentarin nih video yang ini oke terserah mau dengan Gaya Lopat tapi gue kasih clue nya ya ada 2 semacam permainan tradisional wow yes terus satu lagi mungkin olahraga yang mungkin juga lo udah ga asing nih oke dan Urban EZN juga udah ga heran lah ya sama olahraga ini oke oke Jerry udah siap? harus siap harus siap ya temen-temen udah siap? oke oke dalam itu yang 3 jadi gimana? 1 2 3 let's go oke wait oke ya Erzan Erzan dan juga rekannya nih Zulfan disana ya menaiki engrang perlahan-lahan oh ternyata bersama rekan-rekannya berempat mereka mewakili SMA kebanggaan mereka ya kan mereka melangkah tanpa ragu perlahan-lahan ya dengan semangat juang gitu pasti mereka udah melatih ini walaupun sempet kakinya juga pengkor juga ada lecat-lecat juga selama latihan tapi pelan-pelan maju ya gapapa perlahan asal lo tidak berhenti wah sekarang tekniknya menaiki tangga luar biasa mereka mencoba menaiki tangga-tangga sosial dan tangga-tangga karir ya dan sekarang cepat berlari tapi ada yang jatuh karena gak semua perjalanan itu bisa lancar ya sekarang ada juga menaiki bata luar biasa ini bata bukan sepatu tapi batu bata ya perlahan-lahan mereka geser satu-satu gitu kan sambil juga menjaga ritmenya supaya tidak terpleset saling bersaing satu sama lain dan berusaha untuk tidak keserimpet walaupun yang sering keserimpet biasanya lidah ya kalau salah ngomong gitu kan tapi pelan-pelan dia coba maju ke depan asal atau tujuan pasti bisa perlahan-lahan gapapa nafas dulu bentar tapi udah mulai tertinggal kita lihat perlahan-lahan oh itu dia gimana ini oke oke gokil 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 Jerry ini kayak kepikiran gitu menggendong Indonesia berat banget ya bebarnya dong ya karena dia menang kalian kalah kan bener-bener nah ini sama ini nih Jer ibaratnya kayak lu kan kalau misalkan lagi kaget juga ya gue iya kayak misalkan lu lagi ngelakuin banyak hal nih ya kayak tadi ibaratnya tuh kita ngasih lu challenge nih buat ibaratnya ngomentarin video-video yang mungkin gak lu expect gak sih kayak ibaratnya apaan sih tuh egrang terus udah gitu tadi juga ada bata dan lain sebagainya itu tuh kayak pasti kan lu juga bingung dong itu tadinya gak di expect tapi tadi kita sama-sama di urbanizen dan juga pastinya kita semua yang di studio disini juga ngeliat gitu excitement-nya bener-bener sama banget kayak lu lagi bawain bola ataupun untuk basket dan lain sebagainya yang emang lu udah suka banget deh itu gimana nih cara lu bisa ngejaga excitement itu oke gue dulu pas ini sebenernya bukan di sportcaster ya ini gue di radio gue inget banget dulu pertama kali gue diterima sebagai penyiar itu tuh bahkan bukan di dulu kan gue di OS OS Bandung OS Radio Bandung tapi sebelum gue di OS gue sempet radio namanya Paramuda jadi Paramuda itu radio olahraga gitu lah dulu di Bandung nah waktu gue pertama training di Paramuda itu lokasinya agak jauh terus sinyal susah gitu kan di dagu-dago atas gitu terus gue tuh kayak terus pagi-pagi karena kalo radio itu kan acara sportnya pagi kayak jam 6 gitu lah jadi gue dari rumah jam 5 segala macem dan gue gak biasa ngelakuin itu terus gue ngebatin gue gue bilang sama diri gue sendiri ini gue excited banget nih karena gue menjalani pekerjaan yang gue suka gue hari pertama day one gue dari mungkin pekerjaan yang mungkin jadi karir gue gitu gue akan berusaha safe dan keep dan nanti load lagi perasaan ini gue inget excitement antusiasme gue di hari pertama gue siaran jadi itu pun bola begitu lo inget di momen-momen pertama lo bener-bener yang masih mengebu-gebu banget dan lo taro terus itu di setiap kali lo mau di sosmed gue bahkan ada kan ada yang pin bisa tiga ya yang ketiga itu ada ketika gue bawain Piala Dunia itu gue tulis manifestasi gue lupa ya 20 tahun 17 tahun gue lupa deh pokoknya udah sekian lama 20 tahun kalo gak salah jadi dari Euro 2000 gue suka bola tapi 2022 gue bisa bawain Piala Dunia kemaren jadi gue juga cerita disitu di caption gue gitu ya pas yang di Piala Dunia itu bahwa gue tuh ngikutin bola dari kapan gimana perasaan gue dan gue mau inget baik-baik dan gue mau mindful gue mau embrace karena gue yakin nih kesempatan kayak gini kan semua orang mau gitu maksudnya banyak orang mau gitu kan tapi ketika gue di percaya gue pengen ngasih yang terbaik sih di setiap kali gue syuting makanya sampe sekarang pun gue tetep ngulik banget gitu nguliknya sama seperti awal gue ibaratnya itu adalah cita-cita yang lo plot dan bener-bener lo realisasikan pastinya dengan cara-cara lo yang selama ini udah lo bangun karena itu cara gue bersyukur sih sama kesempatan yang Tuhan kasih ke gue sama orang udah percaya sama gue gitu kan karena kan gue ada disitu kan gue mewakili orang-orang yang pengen juga sehingga gue juga harus menjaga kualitas gue dan reputasi gue sehingga orang-orang yang nonton tuh gak kurang nih harusnya gue aja gitu ya bener itu juga setuju jadi kayak batin ya gimana cara kita bersyukur ya dan juga dengan apa yang kita dapetin sekarang nah tadi kan si Jerry juga ngomong nih katanya emang lo suka banget nih sama bola gitu ya nah kita juga punya tantangan lagi ini sih kayaknya lebih ke games nih ya tapi ini ada rulesnya nih oke kalau misalkan dari 5 logo yang nanti kita bakalan share ke lo kita akan kasih clue nya dulu oke lo harus nebak satu nama klub sepak bola oke setiap gambarnya oke jadi ada 5 nanti oke nah kalau misalkan ada satu aja yang gak lo bisa jawab oke lo harus kayak bisa muji-muji Spurs lah wow yes wow karena dia seneng banget Arsenal kan gila iya dia tuh seneng banget Arsenal jadi kayak misalkan oke kalau misalkan dia ada satu yang gak lo tebak nih dari clue nya ini lo harus muji-muji Spurs wow gue gak nyangka sih ada hukumannya ya Spurs sama MU gimana muji nya tapi jangan sedih karena abis ini kita bakal kasih tau contohnya dulu oke buat mainnya ini bisa sama-sama lihat kita coba munculin gambar yang pertama nih Urban Ethan temen-temen boleh nah ini kan ada clue nya warna merah oke terus sebelahnya gambar apa itu setan iya jadi jawabannya setan merah gitu yes Manchester United oke gampang ya bukan itu ya bukan nanti abis ini langsung kalau gitu ada 5 klub gambar yang pertama gila ini gawat nih reputasi gue nih satu oh jelas apa peringat 1 di English Premier League saat ini tim Riam London Orseno wuuu ya iyalah kalau ini gak tau lu ayo ayo yang kedua apa nih ha ayo Indonesia ayo 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 ini ada ini gua bantu ya ini lambangnya hiu hiu sebuah kota sebuah kota yang melambangkan hiu apa hiu ada bentuk hiu-hiunya aduh gua gua gak lupa ya cuma Persebaya atau Borneo ya Borneo tuh pesut ya pesut kan Borneo tuh Surabaya bukan bukan hiu nama klubnya aduh ada hiu ada hiu bukan bukan dari kotanya aja kotanya nyerah ayo lo jer hai cantik bukan hai cantik ga itu yang kedua kan ini kan Indonesia tim Indonesia pasti iya ayo aduh gua gak pikiran dua itu sih cuma kayaknya bukan hiu sih ikannya klub di Surabaya aja Persebaya yes betul temen-temen Persebaya 10 oh bener iya 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 itu ikan apa disitu tapi hai cantiknya apa gak tau nih temen-temen kreatif pokoknya oh apa sih bang hai cantik apa nih oh buaya oh hiu dan buaya oke mantap boleh 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 next yang ketiga Borneo tuh pesut oke apa gambarnya yang kedua apa pizza pizza elang pizza sama warna itu ayo apakah namanya warna pink hitam yes pizza eagle sepuluh pizza eagle sembilan delapan tujuh enam lima pink hitam empat tiga dua atau gua satu juventus juventus jersinya ada pink hitam jawabannya adalah Palermo oh oh logo ya astaga iya logo oke Jer yang ke empat next masih kalah nih gue ya aduh hah udah yang gila doang iya itu lagi ngapain tuh orang ngajak jadi nama klubnya ayaks yes yesss yesss ayaks aduh yang terakhir jem gila gue ganteng banget palermo gila mantep nih seneng aja biar gue salah nih mas Oke, yang terakhir Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Apa sih itu kayu ya? Lima Empat Tiga Puter balik papan Dua Satu Jawabannya adalah Tocot Persib Persibak Kenapa itu? Itu tadi apa? Papan? Balik papan Balik papan Gak apa-apa, Jer Kalo betul baliknya apa? Apa? Balik papan Bapak Balik Asaga Persibak Balik papan Jadi mohon maaf ya, Jer ya Keren-keren Sekali aja Ya terserah lah Muji-mujinya gak mesti Yang muji-muji banget lah Ya udah Oke, ya udah Oke Tanem Hotspur Kalian adalah tim yang jago banget Sampai di kalian Liverpool 24 Ya, jago banget juga Sampai suka dibantai-bantai tim lain juga Manju Kessel juga dibantai gitu Tapi Karena kejagoannya Tolong Tolong Fans Arsenal Memohon untuk bisa Spurs ngalahin City Tolong Tolong ya Karena kalo Spurs ngalahin City Arsenal bisa juara ya Kalo bisa menang lawan Emy dan Everton Jadi Karena Spurs jago banget Bantuin tetangganya dong kali ini Ya Semangat Kamu tim yang jago banget Tapi di bawah Arsenal Oke Tetep ya Meskipun lo udah mau Masih butuh soalnya Masih butuh bantuan ya Spurs Untuk bisa juara Jadi kayak harus tetep Dapet feedback yang bagus juga ya dari lo ya Oke deh kalo gitu Nah Urbanizen Kan kalo misalkan Kemarin kan kita juga sempet share info nih Ke temen-temen Kalo misalkan Jerry nih Hari ini Pengen dateng ke sini gitu ya Dan sempet masuk juga Comment-comment Yang masuk lewat Instagram Mereka tuh sempet nanya nih Ke Jerry Ibaratnya Enak banget sih Katanya jadi lo ibaratnya Cuman modal ngomong doang gitu ya Tapi lo bisa dapet cuan Ini boleh gak sih Diceritain nih Sama Urbanizen mungkin Kira-kira Apa sih Yang mungkin Yang mereka gak tau nih Di baliknya Kalo yang tadi mungkin Dari perjalanan lo di awal-awal Mungkin udah Tapi yang Saat lo udah masuk nih Ke profesi ini Apa sih yang Mungkin bisa lo ceritain ke temen-temen Oke Satu statementnya tadi adalah Dia cuma ngomong doang Ngomong itu bukan cuma Gak semua orang bisa Mengartikulasikan Apa isi kepalanya Dan Dikomunikasikannya dengan Tepat Dengan efektif Dengan benar gitu Itu susah banget Apalagi ada improvement yang terjadi gitu Jadi Gue pun sampai sekarang Masih belajar banget Gimana caranya Artikulasi lebih bagus Gimana caranya mengutarakan opini Gimana caranya adaptasi Sama lawan bicara gue gitu Nah itu Proses panjang Jadi ngomong gak cuma doang Karena Kalo cuma doang Semua orang bisa ngomong Kenyataannya Di depan publik Gak semua orang bisa Depan kamera geter Apalagi kalo misalkan Ada faktor-faktor yang mungkin Bisa ngeganggu juga Iya Kedistrak ya Itu ngaruh banget tuh Jadi itu gak cuma doang Itu yang pertama Nah sisanya adalah Hal-hal lain ya Yang terjadi di pekerjaan gue Satu Gue udah ngomong tadi Soal gue gak ada hari libur Jadi Sebenernya kalo sama pasangan juga Atau keluarga Ini agak susah diprediksi nih Gitu ya Ini ada kaitannya Misalnya Bokap gue juga dulu Ah ngapain sih Gak jelas nih kerjaannya Maksudnya gak kerjelas Satu duitnya dulu belum ada Yang kedua Gak tau kapan libur Jadi nabrak sama waktu yang biasa Coba sebentar Gue tahan dulu Pas lo bilang Gak ada waktu libur Emang lo sampe segimananya kerja tuh Sampai gak ada libur gitu tuh Dan Pernah gak sih lo ngalamin sesuatu yang mungkin Karena gak pernah liburnya itu Akhirnya lo nge-push diri lo sendiri gitu Pernah banget Gue sempet koma 9 hari Sakit parah banget Jantung paru-paru ginjal gitu lah Gara-gara dulu gue hashtagnya sleep can wait Wow Tidur bisa nunggu Karena menurut gue ini kan Usia emas Iya kan Jadi Ngapain sih Buang waktu gitu loh Tidur Jadi jam tidur gue kurang Jam tidur gue berantakan Itu membuat gue Sakit lumayan parah lah Sampai ke ICU Itu prosesnya berapa lama tuh Di ICU Sampai akhirnya Bisa balik lagi ICU sih Komanya 9 hari ICU nya 13 kali ya 13 hari Totalnya tuh gue rumah sakit 23 ya Nah selama 13 hari Dengan koma 9 hari itu Apa aja yang lo alamin Mungkin sedikit aja Jer Ini yang lo inget mungkin Mungkin atau Punya pengalaman spiritual apa gitu Ada banyak sih Ini bakal panjang banget Kalau diceritain Nanti bisa liat di Youtube Youtube juga Youtube gue mungkin Tapi kalau singkat mungkin Gue cuma bisa bilang gini Kalau misalnya ada Orang tua Atau keluarga lo yang lagi Dying Yang misalnya lagi sekarat Atau lagi Apa ya Ya gitulah Lagi udah hampir lewat gitu Terus kan kita suka mikir Dia tuh sebenernya denger apa enggak Yang kita omongin Kita doain Kita omongin Gue denger Apa contoh yang lo denger tuh Yang paling banget lo inget dan Memorable banget Misalnya Bapak gue nepok Ini gue Oh itu kerasa Bilang Jer Jadi pasti bisa ya Tapi yang gue Nah yang gue rasain Jadi pasti bisanya Gue main ninja warrior Main game 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 ini Kayak loncat-loncat gitu loh Kayak bentuk Takeshi lah Oh itu semangatnya Bener-bener kerasa ya Jadi Jadi Jer Jadi pasti bisa ya Bisa menang game itu Oke Bahkan maksud Bawa ke buah Bisa bangun Bisa sembuh gitu loh Mungkin maksudnya Terusnya beda Ketika lo menang dari game itu Nah Pada akhirnya Beda ya Yang penyampirnya di gue Tapi gue denger Gitu Atau orang ngedoain gue Itu gue denger Semuanya Jadi bener-bener Pipe saya bener-bener kerasa banget Gitu ya Nah tapi pada saat Lo bangkit nih Dari penyakit lo itu Lo bangun gitu Dari Koma sembilan hari lo itu Apa yang akhirnya lo pelajarin Dari Kejadian itu Gue percaya bahwa Sebenernya Kalau gue kan punya Isu gue kan adalah People pleaser ya Gue tuh Nyenengin orang Nggak keliru gue Bener Kayak Apa Gue juga lumayan yes man ya Kayak Iya-iya Gas-gas-gas Gitu pokoknya deh Karena gue ngerasa masa muda Terus gue juga suka network Jadi kayak Nyenengin orang Orang itu achievement buat gue Gitu Biasanya people pleaser mungkin relate nih Kalau orang yang suka nyenengin orang Nah Tapi yang gue nggak sadar Gue tuh nggak Mementingkan diri gue sendiri Karena pas gue masuk rumah sakit Pas gue udah recovery Udah gue sadar ya Kan nggak langsung pulang tuh Itu nyokap gue bilang Mama Dengan banyak orang hadir Dan perhatian yang segede itu Pas Jerry Koma Mama ngerasa udah Berhasil didik Jerry Sebagai manusia Karena Temen dateng Orang care banyak banget Tapi buat apa Kalau Jerry-nya nggak ada Gitu Gimana kalau Jerry-nya Ya Maksudnya Kan yang Katanya yang lebih berat itu bukan yang meninggalkan Tapi yang ditinggalkan kan sebenarnya Jadi kayak gitu Jadi maksud gue Setelah gue pelajari Akhirnya Memang harus seimbang sih Balance itu Maksud gue Karena Karena percuma lo Kaya Lo terkenal Lo cakep banget Atau Sukses Tapi kalau lo cuma bisa tidur kayak gue Merem doang Udah nggak bisa Harus tau porsinya Dan juga kan kita juga harus balik-balik lagi ya Makanya hashtag gue baru Work hard Play hard Istirahat Dan balik lagi Ibaratnya kita juga jadi tau Value kita itu kan sebenarnya juga untuk Ke orang lain itu bagaimana Sehingga Kalau misalnya lo yang nggak ada Ya gimana orang lain itu bisa Mendapatkan value yang lo punya Dan itu Dan kita sekarang kerja Misalnya kita kerja Itu kita Bisa digantiin kapanpun sama siapapun Oke Ya setuju Dan Tapi sorry banget nih Jer Mohon maaf banget Karena waktu kita bener-bener terbatas Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita obrolin hari ini Tapi semoga nanti kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Amin Dan lo juga bisa mampir-mampir terus deh Pokoknya KTM Amin Terima kasih Dan kalau gitu Makasih banyak juga Urbanizen Udah mau ikut obrolan kita di Urban Talks Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya Bye Boom, boom, bang, bang Boom, boom, bang, bang Let's go Let's go